Kita wali seputar Banu Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa pihak ahli waris sebagai pemilik sah atas lahan kantor Dinas Pertanakan Provinsi Jawa Barat menduduki kantor Dinas Pertanakan Jawa Barat selasa pagi. Akibatnya puluhan pegawai dinas tersebut tidak bisa masuk ke dalam area kantor dan aktivitas di Dinas Pertanakan pun terganggu. Pihak ahli waris menduduki kantor Dinas Pertanakan Provinsi Jawa Barat di Jalan Dago, Kota Bandung selasa pagi. Akibatnya puluhan pegawai yang akan berdinas tertahan di luar area kantor karena tidak diizinkan masuk. Aktivitas kantor pun terganggu. Penghadangan pegawai dilakukan pihak ahli waris karena ketidakpuasan atas pemprov Jabar yang tidak menaati proses hukum. Pihak pengadilan dan Mahkamah Agung telah menetapkan lahan tersebut mutlak milik ahli waris Raden Adikusumah. Pengadilan tetapi pengadilan sudah mengaksanakannya pada tanggal 2 Juni 2016. Kemudian sebagai bukti selesainya tugas pengadilan, 2017 juga sudah diangkat cita jaminan. Sehingga objek ini bebas, dikuasai oleh kami pemohon untuk kami lanjutkan kepada proses pensertifikatan. Jadi untuk kita lanjutkan kepada proses pensertifikatan. Jadi sudah tidak ada lagi sebenarnya eksekusi pengosongan? Tidak. Tetapi yang ada adalah diberikan izin kesempatan yang baik oleh pemohon bahwa Pemprov silahkan membawa barang-barangnya. Menanggapi penghadangan para pegawai di stat tersebut, Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil akan kembali menempuh jalur hukum dengan cara mengajukan peninjauan kembali atau PK-2. Hingga kini Pemprov Jabar masih menunggu langkah hukum selanjutnya. Sekda sedang berkoordinasi dengan aparat keamanan, itu yang saya tahu nanti ke Paksirakannya tanya. Tapi intinya koordinasi dengan pihak keamanan sedang dilakukan Paksirak hari ini mudah-mudahan bisa berlahan dengan baik. Karena proses hukum kan kita ada PK-2 yang menurut Paksirak sedang dilaksanakan ya. Jadi selama proses hukum ini berjalan ya kita saling menghormat ya. Setelah proses mediasi dilakukan kedua belah pihak, para pegawai dinas pertenakan akhirnya bisa memasuki kantor dan beraktifitas seperti biasa. Namun sebelumnya para pegawai diharuskan mengisi biodata yang disediakan pihak ahli waris. Yuwana Kurniawan, Bandung TV